Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan terus diberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran ya Sekarang kita sudah sampai ke subtema 2 Gemar bernyanyi dan menari Siapa di sini anak-anak yang suka bernyanyi dan menari? Pasti semuanya suka ya Bernyanyi dan menari membuat hati kita gembira Anak-anak dan orang dewasa suka Ayo bernyanyi lagu gembira Ayo tarikan gerakan suka-suka Nah sekarang anak-anak bisa membuka lagi halaman 59 Kita baru akan memulai pada pembelajaran 1 Nah di sini ada sebuah lagu yang berjudul Kasih Ibu Siapa anak-anak yang sudah tahu bahkan yang sudah hafal lagu tersebut? Wah banyak ya yang sudah hafal Kalau begitu kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Anak-anak boleh mengikuti menyanyikan lagu ini di rumah sambil menonton video pembelajaran ya Nah sekarang kita mulai menyanyikan lagu bersama-sama Kasih Ibu kepada beta Tak terhingga sepanjang masa Hanya memberi Hanya memberi Tak harap kembali Bagai sang suria Menyinari dunia Nah sudah pada tahu kan lagu tersebut Lagu ini bercerita tentang Kasih sayang seorang ibu kepada kita Kepada anak-anak yang tak terhingga Karena kasih sayang ibu itu akan terus ada ya Anak-anak Jadi kita pun harus hormat dan harus menyayangi ibu Dan juga kedua orang tua kita Baik Anak-anak bisa dilanjutkan buka halaman 60 Ayo mengamati Nah perhatikan lagu atau syair lagu kasih ibu Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini Beri tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan syair lagu Atau dengan lirik lagunya ya Beri tanda silang untuk kalimat yang tidak sesuai dengan syair Atau lirik lagu Nah disini kita mulai nomor satu Anak itu menyayangi ibunya Benar atau tidak? Iya Anak itu harus menyayangi ibunya Berarti kita berarti kita beri tanda centang Yang kedua Anak itu tidak menyayangi ibunya Wah apakah ini benar anak-anak? Tidak ya Seorang anak harus menyayangi ibu dan kedua orang tua Jadi disini kita berikan tanda silang Sudah? Nah jika sudah Buka lagi halaman 61 Disini Lihatlah ada teman kita bernama Lani Ibu akan membacakan tekstnya ya Lani senang menari Lani menari Menirukan gerakan-gerakan alam Lani suka menari Menirukan gerakan burung Menirukan gerakan burung Terbang Lani juga suka menirukan gerakan daun berguguran Daun berguguran itu adalah daun yang berjatuhan dari tangkainya ya Selanjutnya Buka halaman 62 Nah anak-anak tadi kan sudah Melihat bagaimana Teman kita itu memperagakan Atau Nah lihat disini Bagaimana teman kita ini Sedang menirukan gerakan-gerakan alam Seperti gerakan menirukan Burung terbang Atau daun yang berguguran Coba berikan Pendapatmu dengan melengkapi tabel yang sesuai dengan jenis gerakannya Lambat atau cepat Nah bagian yang ini Ada gerakan Dan disini ada pilihannya cepat atau lambat Yang pertama Daun berguguran Anak-anak disini berarti harus mencobanya atau memperagakan gerak daun menari daun berguguran Ada juga burung terbang Apakah gerakannya cepat atau lambat Apakah gerakannya cepat atau lambat Dan yang ketiga ini ya Nanti Anak-anak boleh berdiskusi dengan keluarga untuk mengisi di kolom yang kosong ini Sekarang buka halaman 63 Ibu akan membacakan sebuah cerita Adik suka menari Adik menari di depan kaca Kakak melihat sambil tersenyum Kakak menasehati adik Latihan membuat adik pandai menari Nah disini Apakah anak-anak setuju dengan kakak di dalam cerita Setuju tidak? Setuju ya Karena kakak memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada adiknya Bagaimana cara menari yang benar Dan apakah yang dilakukan kakak ini sudah benar? Iya Yang dilakukan kakak itu sudah benar Selanjutnya Buka lagi halaman 64 Ayo berdiskusi Anak-anak boleh berdiskusi dengan keluarga Orang tua Ataupun kakak ya Nah apa pendapatmu Menurut anak-anak Jika adik atau saudara kalian suka menari Kira-kira Nasihat apa Yang akan anak-anak berikan kepada saudara Ataupun adik atau kakak yang suka menari Nah disini Apa saja yang adik harus lakukan jika ingin menjadi penari Coba anak-anak bisa tulis ya Disini Tuliskan Empat hal yang harus dilakukan Jika ingin menjadi penari Nah disini sudah ada contohnya Menonton pertunjukan tari Selanjutnya Anak-anak boleh berdiskusi Tentang bagaimana Cara agar menjadi penari Apa saja hal yang harus dilakukan Diskusikan bersama anggota keluargamu Atau orang tuamu Atau bisa juga Berdiskusi dengan saudaramu Nanti diisi di bagian sini ya Nah anak-anak Untuk video pembelajaran kali ini Dicukupkan sekian Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh